Terdapat temuan baru dalam kasus meninggalnya seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri di Malang, Diyah Agustin Lestariningsih, berusia 17 tahun. Seperti diketahui, korban ditemukan meninggal di tempat tidur kamar kosnya yang terletak di Jalan Sumber Sarigang 5C, Kecamatan Lohakwaru, Kota Malang pada Kamis 22 Desember 2022 yang lalu. Dugaan kasus pembunuhan pun menyeruak. Terlebih dari hasil penyelidikan polisi, temuan baru tersebut menguatkan bahwa korban diduga dibunuh. Kasat Reskrim Polestera Malang, Kota AKP Bayu Febrianto Prayuga mengatakan terdapat luka tusukan pada tubuh korban Diyah Agustin Lestariningsih. Ada luka tusukan benda tajam di bagian dada, tetapi untuk jelasnya saya masih menunggu hasil visum dari rumah sakit. Ujannya kepada Tribunjatim.com Senin 26 Desember 2022. Lalu terkait ada dugaan barang milik korban yang hilang termasuk barang bukti yang diamankan, masih dialami penyidik Satres Krim Polestera Malang, Kota. AKP Bayu Febrianto Prayuga juga menegaskan bahwa hasil visum yang keluar nanti bisa dijadikan petunjuk baru untuk mengungkap pasti penyebab kematian korban. Sementara itu, keterangan saksi di sekitar rumah kos ragu. Adanya dugaan pembunuhan ini karena lokasi kejadian bersih tidak ditemukan bercak darah. Terima kasih telah menonton!